Halo semua, balik sama gue Lenoke. Sekarang saatnya gue ngebuat video guide ya soal early game di Tower of God ini. Ya langsung kita mulai aja lah ya. Untuk guide-nya tuh ada guide soal tier list, terus juga ada gift code juga, terus juga ada cutter-cutter yang mungkin nanti bakal rilis juga. Apakah itu rekomendasi atau enggak. Cuman disini gue sebagai newbie ya. Yang dimana untuk guide-nya pun gue ngeliat dari internet. Dan gue ngeliatnya di akun twitter togmgjnews. Jadi kalian silahkan follow aja si akunnya. Lihat-lihat si post-postnya. Disitu ada banyak banget yang berguna ya untuk Tower of God Great Journey ini. Tapi ya untuk Tower of God Great Journey ini adalah game idol. Mirip-mirip seperti Ever Soul. Tapi untuk fanservice-nya sih tidak sebanyak Ever Soul ya. Jadi untuk game ini sih emang ditujukan buat yang suka sama komik Tower of God. Atau manhuannya Tower of God ya. Atau yang udah baca Tower of God. Karena untuk story dan lain-lain itu sama persis. Dan untuk battle-nya pun disini ya ini game santai, game mobile ya. Dan ini adalah tier list-nya. Ini tier list untuk versi global. Sekali lagi gue ini ambil dari akun twitter togmgjnews. Dan ya untuk versi global agak-agak beda sama yang versi Korea. Sorry gue pindah dulu ke kanan atas. Jadi untuk yang versi Korea, Untuk early game kita wajib punya healer GG ya. Yaitu Evan ini. Tapi kalau untuk versi global, Ternyata Sachi Viker itu muncul secara permanen. Dan udah ada di awal game ini. Mana untuk versi Korea? Untuk Sachi Viker ini yang tier SS, Dia nggak ada ya. Dia termasuk karakter limited. Yang muncul nanti di banner event. Atau banner gacha limited. Cuman tetep ya. Yang gue baca-baca, Untuk early game kita bener-bener butuh healer yang bagus. Yaitu Evan ya. Karena untuk Sachi, Dia termasuk damager dan juga debuffer. Kalau nggak salah. Ntar kita lihat untuk skill-skillnya. Dan untuk tier A disini kalian bisa lihat sendiri. Untuk Yuri, Terus juga Urek Mazino. Itu ternyata tiernya tidak terlalu tinggi by the way. Dan Urek apalagi ya. Entah itu server Korea, Atau server global. Dia parah banget sih. Untuk tiernya. Alias untuk skill-skillnya itu cukup tidak membantu untuk PvE atau PvP. Tapi rumornya di versi Korea, Untuk sekarang-sekarang di update yang terbaru, Urek Mazino itu dibuff abis-abisan. Tapi untuk di banner event sekarang, Yi Huayon ini dan juga Kun, Mereka berada di tier A ya. Cuman ya tidak kerekomendasi by the way. Karena yang paling kerekomendasi adalah Evan itu ya. Atau Sachi. Karena kalau kita lihat di bagian skill-skillnya, Dan gue udah re-roll. Cukup lama re-rollnya. Ini-ini gak tau kenapa ya. Ini rate 2% emang bener-bener parah banget sih. Cuman akhirnya gue dapet Evan. Walaupun gak dual legendary, Tapi bodo amat. Untuk Evan ini, Dia terus aja healer. Nge-recover all teammates HP. Dari 20% HP-nya Evan ya. Dan untuk Kun pun, Kalau misalnya kalian udah puas banget sama Kun, Terus juga dijadiin bintang berapa gitu. Terus kalian ambil Sachi, Ya itu ya terserah kalian ya. Kun disini dia nge-healnya berdasarkan attack ya. Jadi bukan berdasarkan HP seperti Evan. Terus juga kalau untuk Evan ini, Untuk skill yang keduanya, Jadi karakter yang ada di party kita, Dengan HP yang paling kecil, Itu bakal ngedapetin buff di crash incoming damage ya. 20% selama 8 detik. Terus untuk X skill-nya, Increase all teammates defense. Itu 300 untuk 16 detik. 16 detik men buset. Terus juga untuk pasifnya disini, Increase recovery effect by an additional 15%. Recovery itu kayak heal dan lain kan. Terus juga untuk yang TR-nya, Kalau gak salah kita harus punya legendary weapon-nya by the way. Ini lebih ke damage sih ya. Upgrade basic attack, 7 detik. Terus juga 60% magic damage to the enemy within rank 5 kali. Ada heal-nya juga disini, Recover HP di match within rank 3% of maximum HP 5 kali. Increase di match defense. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil Sachi Viker pun, Ya itu gak ada masalah. Karena untuk healer, Kalian bisa ada kun yang ini, Atau kun yang ada di banner rate up ini. Kalau gak salah dia juga bisa nge-heal gak sih? Ya ini recover HP 300% of attack blah blah blah. Cuman kalau misalnya kalian cari healer atau buffer yang bener-bener ngebuat survive ship team-nya, Ya itu ya Evan ya. Tapi kalau kalian ngebutuhin DPS atau The Buffer, Sachi Viker ini tier SS. Ini mana untuk Sachi Viker ini, Dia kepake di mid sama late game, Dia kepake itu. Untuk early, ya apalagi ya. Tapi kalau untuk Evan, Kepakainya hanya di early game doang, Tapi itu sangat-sangat penting. Dan untuk Sachi Viker ini, Magic damage to the bound enemy, Gue masih belum paham itu. Terus juga rata-rata dia nge-bind si enemy-nya, Atau ngikat si enemy-nya sih ya. Untuk skill-skillnya. Ngestun juga, Dia termasuk cloud control juga. Nge-bind enemy juga yang skill X-nya. Untuk yang pasifnya, Dia increase magic damage. Kalau misalnya cuma satu doang si enemy-nya. Terus juga increase ultimate attack 50 ya. Dan untuk skill-nya, Kalau misalnya kalian dapet si legendary weapon-nya, Deal magic damage. Terus juga bisa knock back ya. Increase attack. Dia termasuk DPS, buffer, crowd control sih ya. Nah, pertanyaannya ya. Yang nge-fans sama Yuri, Karena dia bukan di tier S atau tier SS apalagi. Dia sebagai DPS. Atau yang nge-fans sama Urek Mazino, Itu ya entahlah. Untuk yang versi awal ini, Dia bener-bener wow banget sih. Karena untuk Urek Mazino ini, Dia malah nge-increase defense ya. Terus juga dia ngetahun. Dia sebagai tanker sih disini. Jadi, Urek Mazino disini tuh sebagai tanker. Bukan DPS. Nah, kalau untuk Yuri dia juga DPS. Cuman dia DPS, Kalau nggak salah ya, Dia kayak single target gitu sih. Jadi, ya. Kalau misalnya kalian mau nyari DPS, Daripada Yuri, Ya jauh lebih bagus Sachi Vaker ini. Karena bisa nge-stun, Bisa ngebind si enemy-nya. Bisa ngebuff juga si teammates-nya, Nambahin attack. By the way, Kalau misalnya kalian ini ngeliat ada tier admin, Kalau nggak salah tier admin ini tuh karakter yang emang sangat-sangat Tidak rekomendasi kalian ambil itu di awal atau di pas re-roll ya. Karena mereka kalau nggak salah nggak punya si legendary weapon, Kalau nggak salah ya, Untuk yang admin ini tuh. Dan mereka cocoknya di fitur yang berhubungan dengan admin itu ada di game ini tuh. Jadi, itulah tier list dari Tower of God. Dan sekarang kita masuk ke kode rhythm. Kode rhythm-nya silahkan lihat di layar. Dan kode rhythm-nya itu kalian bakal mendapatkan ini nih. 5 biji tiket buat gacha di banner event. Ini dimana sekarang banner event-nya ada Yi Huayon, Terus juga ada White Heavenly Mirror Kun ya. Untuk kedua karakter ini, Tidak bener-bener wajib kalian gacha. Tapi kalau pun kalian pengen salah satu dari kedua karakter ini, Gue rekomendasikan ambilnya Yi Huayon ini ya. Karena kalau misalnya kalian di re-roll itu ngedapetin si Evan, Jadi ya kalian perlu DPS untuk Yi Huayon ini. Dan sekarang kita langsung masuk ke bagian karakter-karakter rekomendasi, Dan juga karakter-karakter yang akan datang kita nge-span ke mereka kah atau nggak. Sekali lagi, guide-nya tetap dari akun TOGM, GJ News ya. By the way, untuk legendary-nya sama kayak Genshin disini ya. Jadi 50%. 50% doang di banner event up ya. Terus juga untuk PT-nya 90. Ya, 90 untuk PT-nya kalau misalnya kalian sial edan. Oke, dan sekarang kita masuk ke karakter rekomendasi, Dan disini karakter-karakter rekomendasi yang ada di banner rate up. Yang pertama ada Yon Ehwa ini, Terus juga ada White Heavenly Mirror Kun ini ya. Kalau misalnya kalian mau karakter salah satu dari karakter ini, Cukup satu copy doang. Kalau misalnya kalian free to play. Kalau Sultanme itu beda lagi lah ya. Jadi jangan buang tiket merah kalian untuk kedua karakter ini ya. Untuk di awal. Terus juga setelah dua banner ini itu bakal muncul banner rate up Yuri. Itu bilangnya skip karena Yuri itu permanen. Aneh ya, karakter yang permanen di banner standar itu masuk ke banner rate up kah nanti? Terus juga disini ada bong-bong endorsi. Ya, untuk free to play katanya skip aja. Dan setelah itu ada Hajinsung. Dia tanker tapi tidak direkomendasikan juga. Ini banner rate up ya, masih banner rate up. Karena nanti bakal ada Joaquin yang itu tanker OP dibilangnya nih. Terus disini ada Evan. Evan, ya kalian harus punya ini untuk free to play dan juga untuk di awal. Dan rekomendasinya summon until tier 2. Oke. Untuk Karaka DPS ini skip. Untuk Xiaxia ini skip. Untuk Kasano, great character in admin. Dan ya, untuk Kasano ini skip aja. Untuk Yonehwar Rerun ini skip aja tentu saja. Untuk Albelda, kalau kalian mau dia support atau healer yang bagus. Tapi harus punya si weaponnya. Minimalnya itu tier 2. Kalau misalnya kalian udah punya Evan. Mungkin Albelda lebih kepake di mid game mungkin ya. Kalau misalnya udah punya weaponnya gitu. Sebagai support healer ya daripada Evan. Terus juga nanti ada Emerald Oceanion Yinwa. Di skip juga disini. Dan kalau di Korea, kita bakal dapetin gratis dia. Satu biji. Terus juga dari pack yang 10 dolar. Kita juga bisa dapet gratis juga dia. Ada banner Hajinsung lagi, rerun. Itu skip lagi. Dan ada White. Sebagai DPS. Yang dimana mereka ini merekomendasikan. Pull all your ticket on him. Jadi kita harus bener-bener menunggu banner White. Baru kita abisin semua ticket warna merahnya. Karena White ini katanya itu yang paling seriusan OP ya. Untuk DPS. Jadi ya game ini mirip-mirip seperti Eversoul. Yang dimana kalau misalnya kalian mau berfokus ke karakter. Ya jangan cuma punya satu doang. Apalagi nanti di mid atau di late game. Kita bergurau butuh dupe-nya ya. Tapi ya sekarang kita langsung aja coba meng-gacha ya. Disini. Yang ini udah ada. Yang ini udah ada. Kita gacha di banner standar. By the way, untuk game ini tuh untuk reward-nya. Gak seperti yang versi Korea ya. Kalau yang versi global ini kan kita cuma dapet 10 kali gacha doang. Atau 1 kali multi doang ya. Tapi katanya untuk server core-nya kita bisa sampai 3 kali multi. Atau 30 kali gacha ya. Jadi agak-gak di nerf untuk reward-nya untuk versi global ini. Tapi ya langsung kita gacha aja. Kalian harus langsung 10 kali ya. Karena itu diskon 10%. Oke. Dan kalau yang merahnya itu bener-bener bakal gue simpen sih. Oke ini dia. Susah sih ya. Eh serisan susah sih ini. New Ignite. Ini ungu sih. Rada-rada susah by the way. 3 kali lagi ya. Skip. Kalau reroll animasinya itu wajib di skip sih. Oke. Lagi. Minimal dapet karakter lah. Slotnya satu lagi kosong soalnya partinya ya. Bambu tuh diinjek dong sama karakter. Siapa aja lah boleh gitu ya diinjek ya. Mukanya. Kesian banget kesian nge-reroll di game ini ya. Diinjekin terus si mukanya. Enggak ya. Oh sulit ya. Tapi gak apa. Sabar aja. Kalau game-game ideal seperti ini ya intinya harus sabar ya. Tapi ya untuk gameplaynya sampai seluruh aja. Semoga membantu. Dan kalau misalnya ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekali lagi gue akan langsung ngasih link si Google Docs-nya. Atau langsung ngasih link si gambar tulis-nya. Jadi kalian langsung aja mampir ke Twitter-nya ya. Cuman ya kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau saya redan perintiskan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.